Jadi disini teman-teman apakah boleh mbak saya pulang dulu ke Indonesia? Boleh, tapi ini harus negoisasi dengan majikan baru anda Karena ini hubungannya dengan majikan baru, bukan lagi dengan majikan lama Jadi misal majikan yang lama tidak membutuhkan anda Terus anda kan dibutuhkan awal nih Terus kamu pengennya, kan udah lama gak pulang Jadi pengen pulang itu boleh gak? Itu boleh, asal majikan mau saja Oke ya, nah semalam teman-teman pasti melihat live kita ya Oke, kali ini saya menjawab pertanyaan salah seorang teman kita Yang mana ini adalah nenek yang dijaga meninggal Nah, nenek yang dijaga meninggal tetapi yang tanda tangan adalah anaknya atau orang lain Terus, kalau satu lagi adalah nenek yang dijaga ditaruh di Loh Yan Yun Itu bagaimana? Nah, oke akan saya bahas Terminit kondisi khusus Yang dinyatakan terminit kondisi khusus itu artinya bagaimana sih mbak kontrak? Terminit kondisi khusus itu adalah pemutusan kontrak Yang notabene alasannya itu mutual agreement Jadi kedua belah pihak menyetujui karena kontrak belum berakhir Jadi terjadi pemutusan kontrak di awal Seperti itu, ya kan? Dan alasannya miss Alasannya adalah dikarenakan yang dijaga sudah meninggal Jadi mbaknya ini jobnya sudah tidak ada lagi, ya kan? Karena memang majikan mengambil mbaknya dikarenakan untuk menjaga nenek atau menjaga kakek Nah, sementara yang dijaga sudah meninggal maka tidak dibutuhkan tenaganya Nah, ini boleh dinyatakan sebagai kondisi khusus Dismissal early Ya, artinya adalah dismissal early Dimana diputuskan lebih awal dan digugurkan lebih awal Dismissal itu kan digugurkan ya Nah, itu boleh Dengan syarat bagaimana Apakah harus menunjukkan surat kematian, mbak Kontring? Tidak diperlukan Tidak diperlukan bagi Anda Kalau mencari majikan baru menunjukkan surat kematian Karena yang meninggal bukan yang tanda tangan Yang meninggal bukan yang tanda tangan Jadi ini kan majikan atau anaknya atau ahli warisnya menyatakan bahwa Karena nenek sudah meninggal atau kakek sudah meninggal Jadi kamu sudah tidak dibutuhkan Kita tidak bisa tidak membutuhkan kamu lagi Nah, jadi kamu boleh cari majikan lain Nah, itu boleh Dan nanti majikan cukup menulis bahwa Because my mother or my father already passed away So, we terminated employment contract Under signed contract number That's, we don't need her service anymore So, hopefully, immigration department Grant her to find another employer in Hong Kong As we know that the situation Is not her fault That's, we are no more We are no need her service anymore Nah, pernyataan suratnya itu demikian Ini sudah pernah saya share Kira-kira tahun 2000 Masih 2017 Kalau tidak salah Itu ada Nah, itu salah satu dari teman kita juga mengalami Dan itu boleh Tentu karena kondisi seperti ini Kalau memang meninggal Itu hanya butuh waktu kisaran 4-6 minggu 4-6 minggu untuk aplikasi visa barunya Nah, sementara Kalau untuk yang di Loh Yan Yun Ini yang di Loh Yan Yun Majikan juga harus melampirkan pernyataan yang sama Nah, because my parents We would like to attend them to home age So, we don't need her service anymore That's, we are agreed to terminate earlier Or dismiss earlier the employment contract Nah, disini harus ada dua tanda tangan bersepujuan Antara pekerja dengan majikan Karena ini kan mutual ya Bahwa tidak melanjut kontrak Dikarenakan si nenek dibawa ke Loh Yan Yun Nah, ini teman-teman bisa mencari majikan baru dengan tanpa pulang Tapi ini juga dibuktikan harus dilampirkan dengan surat Loh Yan Yun Nah, ini majikan yang melampirkan Bukan Anda Nah, majikan Nanti teman-teman juga ngomong ke majikan Tepaket, anda bisa mencari berman다는 trainer Tepaket, anda kan bisa mencari bermanian Nanti teman ini bukan kemah Tepaket, kami akan mencari berman Tepaket itu mencari mentah kalau memang tidak bisa ya minta agent untuk ngomong ya tapi sekali lagi karena tidak selalu staff agent itu mau ngomong mau ngomong nih ya kan jadi teman-teman juga harus belajar gitu loh ya dan scientists ya karena ini followed ya guys pilaresa saya mau tepuknya bisa besar oke ini mungkin kalimat yang perlu disampaikan Jadi, biar teman-teman itu tidak selalu berharap dari agensi atau staff agensi Yang besar kemungkinan tidak semua staff agensi itu mau bekerja ekstra Jadi, kenapa saya lebih menyarankan teman-teman belajar ngomong Lebih ke arah belajar ngomong Jadi, biar majikan juga tahu Nah, this is also some information for employer side That's maybe when you are hiring a helper that need to take care of your grandparent Or need to take care of your parent That's maybe your parent or your elderly And on that day maybe you would like to put them to home age And no need her service anymore But it is undersize another person name or undersize your name But it's not your parent name So, apparently you have to dismiss the employment contract earlier You should be fair to her And try to write down the letter that's showing the concern That this helper, the service we are dismissed earlier Since my parent, we are agreed to put her in home age And maybe when your parent is passed away You also could try to write a letter This is for her that you don't need her service anymore Since your parent passed away So, this is both ways That need to be fair to her Let her have another employment contract with another employer And for her side, for the helper side She could attend, aid, or waiting for the process due in Hong Kong So, she don't need to go back to their origin place To waiting for the process But again, if she wish to go back first Also allowed but depend on the new employer So, if you want to leave the need Apakah boleh mbak saya pulang dulu ke Indonesia Boleh, tapi ini harus negoisasi dengan majikan baru anda Karena ini hubungannya dengan majikan baru Bukan lagi dengan majikan lama Jadi, misal majikan yang lama tidak membutuhkan anda Terus, anda kan dibutuhkan awalnya Terus, kamu inginnya Kan udah lama nggak pulang Jadi, ingin pulang Itu boleh asal majikan mau saja Nah jadi disini ya teman-teman untuk surat kematian itu hanya dibutuhkan jika yang tanda tangan yang meninggal Tapi kalau yang tanda tangan bukan yang meninggal tidak diperlukan hanya saja keterangan dari anaknya Atau keterangan dari majikan yang tanda tangan atas nama Anda Terus bagi yang di loyanyun pun sama Jadi perhatikan dan teman-teman juga harus belajar untuk membela diri Belajar untuk bicara sendiri Jadi biasakan sekali lagi biasakan berbicara Biasakan untuk mempunyai kekuatan untuk bertanya Jadi jangan menduga-duga, jangan pula kalian itu berpikir yang negatif Lebih untuk bertanya lagi Karena kita bertanya bukan berarti kita bodoh Justru Anda akan sangat bodoh kalau Anda menduga-duga yang sebenarnya belum terjadi Ya kan? Oke, mbaknya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya